Dalam pembahasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah mengusulkan agar Presiden diberi kewenangan memecat Kepala Daerah. Kewendangan itu penting jika Kepala Daerah terbukti melanggar Undang-Undang. Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan dari berbagai kekurangan di Undang-Undang 32 tahun 2004, terutama dibahas soal sanksi untuk Kepala Daerah yang tidak taat Undang-Undang, serta sanksi bertahap yang diberikan seperti sanksi administrasi, sanksi orientasi tiga bulan, dan orientasi pemecatan. Dan untuk kuasa pemecatan Kepala Daerah, Mendagri menjelaskan dapat dilakukan oleh Presiden jika Kepala Daerah yang bersangkutan melanggar Undang-Undang. Begini ya, pasal empat Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa Presiden pemegang kekuasaan penyelenggaran pemerintahan. Artinya, tanggung jawab akhir dari penyelenggaran pemerintahan itu kan ada di tangan Presiden. Beliau memberikan sejumlah kewenangan ke daerah. Lalu kewenangan ini tidak jalan atau disimpangi. Undang-Undang saja disimpangi. Di Undang-Undang 32 itu tidak dimuat. Maka di sini, dalam revisi ini, itu sudah dimuat sanksi-sanksi itu. Bagaimana kalau Kepala Daerah yang tanggung jawab akhirnya Presiden di dalam negara kesatuan, kemudian tidak tahan Undang-Undang? Ini jadi sekarang, saya bilang ke Pak Jokowi, dengan Undang-Undang ini ada, sebenarnya pemerintahan yang akan datang ini makin enak, makin bagus ini. Bisa solid satu garis ya, dari pusat sampai ke daerah, dan itu harus dimaknai bahwa provinsi adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten juga seperti itu. Jadi ini kita betul-betul berharap, mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini, penyelenggaran pemerintahan ke depan yang dipimpin Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih, itu akan lebih enak.